Ini kalian bisa lihat, hasilnya juga bagus banget di aku Pokoknya ini warna aku banget Dan biasanya yang aku suka, kalian juga pasti suka Jadi aku recommend banget ya shade yang ini Ih guys, lucu, 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 lucu Warna dia tuh pokoknya ini ya Warna ini ya, warna kayak gini Sesuai sama namanya Dan ini cakep banget Cocok banget buat everyday Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Ratulia dan gue kamu baru disini Welcome Orang-orang biasanya tau aku karena aku sering review lipstick Kalian bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak Dan di video kali ini, aku bakal swatches Implora Shade 1-12 Maafin aku banget ya guys Ternyata aku belum buat Tapi ini dia shade favorit aku Yang dijamin gak bakal nisal, pokoknya cakep banget Kalau misalkan skin tone kita sama Inilah warna yang paling cocok buat kalian Kalau mau beli produknya, pake aja link di bawah Harganya segini Tenang aja, saling diskon say Apakah aku rekomen, tenang aja Aku rekomen, bagus warnanya Dan gak bikin bibir kering Yang paling penting itu ya Kalau urusan touch up-touch up mah aku juga suka touch up Jadi gak apa-apa Tapi dia lumayan Ini kok transfer proof gitu gak yang kayak Transfer gitu Karena memang dia finish yang matte nih Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja ke videonya Ini dia warna si bibir aku Jadi bibir aku tuh pucat Dan pinggirannya gelap gitu ya Shade 01 Dusky Nude Karena dia nude yang ada hint coklat dan orangenya Cuman warnanya masih relatif Gak gelap ya Tapi nude yang terang gitu Kita pakai Duh, ini nude-nya cantik banget Cantik Cantik-cantik Guys, kalau kalian yang ragu beli 01 Karena takut pucat Tenang, gak pucat Ih, cakep banget Lagi-lagi ya Kalau kalian takut dia itu nude-nya yang pucat Tidak Dia tuh nude ke coklat gitu ya Tenang aja, warnanya gak pale Warnanya gak pale alias gak pucat At least ya aku yang gak tau aku arti yang lain Yang udah punya, coba komen di bawah Tapi ini cakep banget sih Cakep banget, cakep banget Cakep banget Ini masuk salah satu favorit aku Sekali lagi, ini dia Shade 01 Dusky Nude Kita mau ke shade deketnya Shade 02 Terracotta Warna dia pokoknya lebih gelap Daripada yang 01 Pokoknya tuh kayak versi lebih pigmentednya 01 gitu deh Dan hint-nya tuh pokoknya warm gitu ya Ini dia shade 02 Terracotta Kalau misalnya dipakai full lips Jadi sebenernya warna dia tuh oran ya Harusnya Di swatch di tangan juga agak oran Cuman ternyata di bibir aku tuh jatohnya Agak pink gitu Terracotta ini warna juga cakep banget Dan meluku cocok buat sehari-hari Kalau misalnya kalian kayak Gak mau terlalu pake warna nude Kalian pengen pake warna berwarna Kalian bisa pake shade 02 Terracotta ini Sekali lagi, ini dia shade 02 Terracotta Kita mau ke share deketnya Shade 03 Dark Berry Warna dia merah pink gitu Oke Aku pake full lips dulu Ini dia shade 03 Dark Berry Jadi kalo misalnya dipake full lips Jadi basically warna dia itu warna merah Yang ada hint ungunya ya Tapi yang paling kerasa tuh merahnya pokoknya Aku ngerasa aku kayak di kamera Bagus banget pake warna ini Cuman mungkin-mungkin Ini cocoknya buat acara malam kali ya Sebenernya aku kurang pede juga sih Kalo misalkan pake warna ini Siang atau sehari-hari Tapi Tau kenapa di kamera bagus banget Sekali lagi, ini dia shade 03 Dark Berry Kita mau ke share deketnya Shade 04 Madeline Warna dia oran kuning gitu ya Ini dia shade Madeline Kalo misalnya dipake full lips Jadi dia tuh warnanya warna merah Dan merahnya itu kayak merah kuning gitu ya Dia bukan merah yang deep Atau merah yang gelap gitu Enggak Tapi merah itu lumayan fresh Pokoknya ada hint Merah kuning gitu lah Nih Sekali lagi, ini dia shade 04 Madeline Kita mau fix it berikutnya Shade 05 Allure Warna dia pink Ada hint ungunya Ini dia shade Allure Kalo misalnya dipake full lips Jadi warna dia itu warna pink Yang ada hint ungunya ya Nih Sekali lagi, ini dia shade 05 Allure Kita mau fix it berikutnya Shade 06 Lumiere Warna dia pink Yang pure pink gitu ya Kalo yang sebelumnya kan ada hint ungu Kalo dia tuh pink Ini dia shade 06 Lumiere Kalo misalnya pake full lips Jadi dia tuh pokoknya warnanya pink ya Pinknya tuh pink Pink, pink Gak ada ungunya Gak ada apanya Tapi pink Sekali lagi, ini dia shade 06 Lumiere Kita mau fix it berikutnya Shade 07 Travel Muff Warna dia super nude Undertone-nya tuh kayaknya tipe yang cool gitu ya Oke Nih Warna dia tuh nude yang Buat jadi base ombre gitu ya Ini dia travel mouth Kalo misalnya dipake full lips Jadi pokoknya warna dia tuh warna base ombre ya Buat jadi base-nya Kalo kalian nyari base ombre Kalian bisa beli dia Aku gak tau kalo misalkan di bibir yang gak pucet Dia tuh kayak gimana Tapi di aku tuh ya buat base ombre gitu Selain lagi, ini dia shade 07 Travel Muff Kita mau fix it berikutnya Shade 08 Pink Latex Kalo warna dia tuh kayak lebih ke arah nude peachy gitu ya Jadi ada pink ke arah pink sedikitnya Tapi peach sih basically warnanya Lucunya Lucunya Ih guys, lucu, 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 lucu Ini dia shade 08 Pink Latex Kalo misalnya buka full lips Warna dia tuh pokoknya Ini ya Warna Ini ya Warna kayak gini Peach Tapi yang lebih keluar tuh pinknya Pink, pink, pink latex sih Kayak latex tapi warna pink Sesuai sama namanya Dan ini cakep banget Cocok banget buat everyday Ini dia masuk Salah satu favorit aku juga Kalo kalian mau yang everyday Dia lah pink latex Oke Sekali lagi ini dia shade 08 Pink Latex Kita mau shade berikutnya Shade 09 Butterscotch Warna dia Ini peach banget Ini kayaknya favorit aku Jadi ini aku sandingin sama Maybelline 210 Versatile Cuman yang Maybelline tuh lebih ada hint pinknya ya Tapi kalo dia tuh kayak peachy banget Langsung kita pake Nah ini dia shade 09 Butterscotch Kalo misalnya pake full lips Ini tuh mirip banget Sama Maybelline Versatile Yang biasanya aku pake Wait Ini kalian bisa liat Hasilnya juga bagus banget di aku Pokoknya ini warna aku banget Dan biasanya yang aku suka Kalian juga pasti suka Jadi aku recommend banget ya Shade yang ini Sekali lagi ini dia Shade 09 Butterscotch Kita mau ke shade berikutnya Shade 10 Gingerbread Warna dia Orange Gak ada definisi lain sih Selain orange Oke Hmm Karnanya orange Gak ada kata-kata lain Nah ini dia Shade 10 Kalo misalnya dipake full lips Definisi orange Gak ada kata-kata lain Orange pokoknya ya Sekali lagi ini dia Shade 10 Gingerbread Kita mau ke shade berikutnya Shade 11 Red Bean Warnanya dia merah bata Yang dominan itu merahnya Tapi basically warnanya merah bata Warnanya merah bata Yang keluar merah Dia super pigmented ya Kayak cuman Jadi ya Yang dia Red Bean Kalo misalkan dipake full lips Pokoknya merah bata Merah bata Kalo yang sebelumnya terlalu orange Buat kalian Dan kalian pengen ada skin merahnya Bisa cari nomor 11 Sekali lagi ini dia Shade 11 Red Bean Kita mau ke shade berikutnya Shade 12 Brown Sugar Warna dia coklat Nih coklat banget warnanya Dan super pigmented Warnanya sangat coklat Dan jujur Setelah dipake full lips Ternyata warnanya lucu ya Warna coklat gitu Coklat yang deep Kayak warna coklat Sekali lagi ini dia Shade 12 Brown Sugar Oke that's all for today's video Semoga video bermanfaat And as always Komen silahkan suka videonya Jangan putuk like Subscribe Dan next video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching See you next video Bye